Ya, selamat malam, salam ajotoks Saya akan mengulas F1 di JPR Saudi Dan ini adalah ulasan F1 yang membuat saya senang Karena sang juara bertahan berhasil menang Sekaligus hari pembalasan di akhir tahun lalu Ketika ia kena penalti ganda Dan Lewis Hamilton memang layak mendominasi Bawapan itu di tahun lalu Sekaligus juga ini adalah pembalasan di bawapan sebelumnya Karena Red Bull Powertrains atau disingkat RBPP Bermasalah secara tidak tertuga Oke, langsung saja Kita ulas hasilnya dulu Pada pembalasan ini Max Versailles keluar sebagai pemenang di JPR Saudi semalam Dan saat ini ia menyamai jumlah kemenangan Kimin Recon Yakni 21 kemenangan dalam karirnya Diikuti oleh dua Ferrari yakni Charles Leclerc dan Carlos Sainz Sedangkan Sergio Perez finish keempat Mengingat ia kurang beruntung Karena panggilan pitstop kepada Red Bull Secara tidak tepat pada waktunya Sehingga merugikan Red Bull Serta menguntungkan Charles Leclerc hingga ia tampil dominan Di peringkat kelima ada George Russell Kenapa ada Esteban Ocon yang nyaris sedia disalib oleh tim bermesin Mercedes Kalau tahun lalu ia disalib botas sehingga ia gagal podium Tahun ini ia nyaris disalib London Norris dibalik kemudi McLarennya yang bermesin Mercedes Sehingga pembang juara Formula 3 Eropa 2017 itu finish ke-7 Di peringkat ke-8 ada Pierre Gasly Kesembilan ada Kevin Magnussen Dan Lewis Hamilton Kemajuannya hanya 5 peringkat saja Hingga ia melengkapi 10 besar Di luar 10 besar ada Guan Yuzo Dua Ostan Martin yakni Nico Hulkenberg dan Lance Troll Serta Alexander Albon Meskipun dia harus DNF dan sudah memenuhi persyaratan Untuk dihitung hasilnya Yakni menyelesaikan 90% race distance Maka ia finish ke-14 Dan yang DNF pada balapan ini Ada Valtteri Botas Fernando Alonso Dan Daniel Ricciardo Ketiganya DNF bersamaan dalam satu led Karena masalah pada mobilnya Botas karena masalah mekanis Alonso karena masalah mesin Dan Ricciardo karena masalah kopling Sedangkan Nicola Stativi Kecalkan pada led ke-15 Yang DNS ada Yuki Tsunoda Serta Mick Schumacher Ternyata sudah sadar secara medis Tetapi dia hanya bisa menonton dari pit Karena mobilnya rusak berat saat kualifikasi Sabtu kemarin Sehingga ia dinyatakan mundur dari balapan Sekarang kita menuju jalannya balap Balapan ini diawali oleh Yuki Tsunoda Yang harus gagal start karena masalah mesin Saat pembawa muda Jepang itu berjalan menuju grid Sehingga gridnya dibiarkan kosong Saat start Sergio Perez langsung memimpin Diikuti Charles Leclerc di belakangnya Vestaben yang start ke-4 Langsung menyalik Carlos Sainz di belakang pertama Dan naik jadi peringkat ke-3 Di lini tengah, Lewis Hamilton hanya mampu berada di peringkat ke-14 Setelah led pertama dan Guayuzo menurun saat start Di led kedua, Lando Norris menyalik Pierre Gasly Hingga memaksa pembalap Prancis itu di luar zona poin Dua led kemudian, George Russell menyalik Esteban Ocon di belakang terakhir Dan ia naik menjadi lima besar Untuk pembalap jempolan Mercedes itu Setelah Ocon disalib Russell Rekan setimnya Fernando Alonso jadi incaran Kedua pembalap Alvin itu Saling kejar-kejaran Hingga pembalap tertua di grid town ini Berhasil menyaliknya Hingga ia naik jadi peringkat ke-6 Hingga led ke-10 Baik Alonso maupun Ocon Masih saling battle Meski Botas dan Magnussen Memberikan tekanan kepada dua Alvin Di led ke-12, Hamilton menyalik Lando Norris Dan dua led kemudian Ia menyalik Pierre Gasly Yang pesenya lagi menurun Kita masuk ke scene pertama Di led ke-15, jendela pit stop mulai dibuka Sergio Perez masuk pit sehingga Carlos tetap memimpin bapak ini Tiba-tiba terjadi kecelakaan pada led selanjutnya Yang dialami di Kolasat TV Kecelakaan pembalap Kanada di Williams itu Mirip seperti kecelakaan Max Verstappen Saat kualifikasi tahun lalu Sehingga safety car dikerahkan selama 5 led Selama periode safety car Ledwell dan Verstappen yang masuk pit pada led ke-17 Berhasil ambil alih posisi 1 dan 2 Sehingga Sergio Perez turun jadi posisi ke-3 Di restart pada led ke-21 Rizal pasca safety car ini Le Club pun tetap memimpin Sergio Perez dipaksa untuk membiarkan Carlos Sainz lewat Karena ada pelanggaran selama periode safety car Yakni memaksa Carlos Sainz keluar jalur Sehingga ia turun jadi posisi ke-4 Tiga led kemudian Hamilton dan Magnussen saling battle hingga led ke-25 Hamilton hingga Hamilton Mampu melewati pembalap Denmark itu di belakang pertama Pas cari start, Nico Hulkenberg yang berada di peringkat ke-9 Mulai menurun Juara E1 GP 15 tahun lalu itu Disalik Valtteri Bottas, Esteban Ocon Dua McLaren yakni Ricciardo dan Norris Dan Pierre Gasly selama 8 led dan turun jadi peringkat ke-14 Pada led ke-35 Alonso berhasil menyalik pak busan di belakang pertama Lalu di led selanjutnya Alonso mobilnya bermasalah Dia melambat Mobilnya mengalami masalah pada mesin Dan dia mengeluhkan mobilnya kehilangan tenaga Sehingga juara dunia F1 dua kali itu Out dari bubapan ini Setelah Alonso Di led selanjutnya Daniel Ricciardo juga out Karena mobilnya mengalami masalah pada kopling Baik Alonso, Mau, dan Ricciardo Tidak mampu membawa mobilnya ke pit stop Sehingga virtual safety car dikerahkan selama 4 lap Untuk membantu pengawas pak Mendorong dua mobil bermasalah itu ke pit stop Selama periode virtual safety car itu Valtteri Bottas juga out Karena masalah mekanis Dan Max Verstappen Mengambil keuntungan dari virtual safety car ini Sehingga adanya metal di 10 led terakhir Antara Verstappen versus Charles Leclerc Maka dengan ini Max Verstappen mulai memberikan tekanan kepada Charles Leclerc Di led ke-42 Max Verstappen menyali Charles Leclerc Tetapi Leclerc diberi DRS Karena pembawa Monaco itu di belakang Verstappen Di led selanjutnya Verstappen lock up Dan memutuskan untuk membiarkan Leclerc di depan Agar mendapat DRS Empat led kemudian Verstappen terus berusaha dan pantang menyerah Lalu menggunakan tempat overtake terbaik di sirkuit ini Yakni belakang pertama Verstappen dengan DRS-nya saat di tikungan lurus Berhasil menyali Charles Leclerc Dan sang juara bertahan itu Memimpin balapan ini Di led ke-49 Alexander Albon Bertabrakan dengan The Line Stroll Hingga mobil Stroll Spin dan band depan kanan pembalap Thailand itu Mengalami kerusakan Hingga ia menepi di pinggir jalan Di led ke-50 Charles Leclerc sudah tidak punya peluang lagi Untuk menyali Max Verstappen Karena adanya penggara kuning di sektor pertama Yang diakibatkan oleh mobil Alexander Albon Yang terhenti di pinggir jalan Max Verstappen berhasil memenangkan balapan ini di GP Arab Saudi Sekaligus membalas kekalahan tahun lalu Karena penalti ganda dan kesialan Red Bull Karena masalah yang tak terduga di Bahrain Lalu Esteban Ocon Kali ini nyaris di saib Lando Norris Setelah sebelumnya Saat memasuki LAN terakhir Dia sempat menjadi pembak pikelaran itu Tetapi Ocon finish di belakang MSDS lagi Kalau tahun lalu dia finish di belakang Botas Hanya beberapa detik saja Kali ini oleh George Russell Karena gapnya terlalu jauh Oke Itu saja Ulasan F1 GP Arab Saudi dari saya Verstappen memang layak menang dalam balapan ini Karena dia punya pace dan manajemen ban yang bagus Apalagi hari itu Merupakan perayaan ayahnya Debut di F1 28 tahun lalu Selain itu Verstappen juga meraih kemenangan perdanaannya di musim ini Dan kutukan pemenang bertahan Berlanjut untuk Lewis Hamilton Sebagai pemenang bertahan Dia salah strategi ban Karena insiden di Koastra TV Berujung safety car Sehingga ban hatnya habis Saat di Ya menjelang lap-lap terakhir Dep 30-an akhir Kalau nggak salah Ya Dep 30-an akhir Kalau Saya lihat di video sebelumnya Hamilton hanya finish ke 10 Dalam balapan ini Setelah dia salah strategi Haas dan McLaren Mengirim satu perwakilan di zona point Yakni Norris dan Magnussen Jadi Memang Verstappen layak menang Dan untuk Charles Hurtat Saya sedih banget Karena dia ini kurang beruntung Dikualifikasi dikalahkan oleh Sergio Perez Di balapan dia dikalahkan oleh Max Verstappen Oke Sampai ketemu di GP Australia Pada hari ke-8 Di bulan Ramadan nanti Tepatnya tanggal 10 April Begitu pula untuk pertama kalinya Sejak 2006 Atau 16 tahun lalu GP Australia digelar di bulan April Sekali lagi Thank you for watching